Sebagai wujud keseriusan badai KLNG dalam menyeleksi sumber daya manusia yang berkualitas, dilakukan manajemen trainee selama 6 bulan. Sebanyak 33 peserta program manajemen trainee badai KLNG 10A, 10B, dan 1A berhasil menyelesaikan proses magangnya di badai KLNG dengan baik. 33 peserta tersebut berasal dari regional kota Bontang dan Kalimantan Timur. Peserta yang lulus dinyatakan bergabung dengan badai KLNG dalam acara penyerahan pekerja baru yang dilaksanakan Rabu 4 April 2018 di Badak Learning Center. Senior Manager Human Research and Development Departemen Ferry Sulistiyo Nugroho menyambut baik keberhasilan para pekerja baru dalam rangkaian seleksi dan training. Ferry Sulistiyo juga menyampaikan motivasi dan dukungan kepada pekerja baru agar selalu profesional dalam menjalankan tugasnya di badai KLNG. Tentunya harapan kami dari manajemen PT. Badak kalian semua sudah siap untuk masuk ke the second kawasan terhadap muka. Setelah kemarin berapa 6 bulan ya, 6 bulan ada yang lebih ya Anda menempuh manajemen trainee. Nah ini ada masa percobaan tiga bulan lagi yang Anda nggak boleh lewatkan. Ini adalah kesempatan terbaik yang kami tawarkan ke kalian semua untuk nanti benar-benar menjadi bagian keluarga besar pada KLNG. Penyerahan pekerja baru dilakukan secara simbolis dengan penandatanganan naskah penyerahan dari Senior Manager HRD kepada Senior Manager Maintenance Departemen Farouk Riza. serta kepada Senior Manager Corporate Communication Hanes Utama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 31 orang berasal dari Bontang dan 2 orang dari Balikpapan. Hal ini merupakan wujud kepedulian pada KLNG dalam memberdayakan putra daerah Kalimantan Timur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim pagi hari ini HRD melakukan penyerahan pekerja baru di lingkungan badak LNG yang terdiri dari 33 teknisi, operator, mekanik, officer, dan engineer. Di mana 31 itu adalah operator, teknisi, kemudian yang kedua adalah engineer. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim pagi hari ini semuanya dari Kalimantan Timur, 31 dari Bontang, kemudian 2 dari Balikpapan. Tentunya ini adalah kontribusi badak LNG terhadap masyarakat sekitar terhadap kota Bontang dan Provinsi Kalimantan Timur. Program penyerahan ini dilakukan hari ini kemudian akan menjalani masa percobaan selama 3 bulan dan selama 3 bulan itu pula lah kami dari HRD akan selalu monitor progresnya per minggu, per bulan. Dan endien dari masa percobaan ini nanti akan ada presentasi yang berkaitan dengan tugas mereka dan itu adalah final untuk penilaiannya yang kemudian nanti akan kita putuskan apakah peserta ini bisa lulus semua dan bergabung dengan badak LNG atau tidak. Tentunya kami dari manajemen PT. Badak mengharapkan semua peserta atau semua pekerja baru ini dapat melewati masa percobaan ini dengan baik dan kami berharap semua pekerja baru ini akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan badak LNG dan menggantikan kami yang saat ini memimpin perusahaan ini dan ke depan kami berharap mereka-mereka lah yang akan menjadi generasi penerus. Mewakili pekerja baru salah satu peserta menyampaikan ucapan terima kasih kepada badak LNG yang telah memberikan kesempatan dan ilmu tentang pengolahan gas alam cair serta berjanji akan melakukan yang terbaik selama 3 bulan masa percobaan pekerja. Pada pagi hari ini saya dan teman-teman sebanyak 33 peserta yang awalnya manajemen trainee diangkat menjadi pekerja tetap kemudian akan melaksanakan masa percobaan selama 3 bulan. Kami terdiri dari 31 peserta dari Bontang dan 2 dari Balikpapan dan 2 orang terdiri dari Engineer dan 31 dari D3. Insya Allah kami akan melaksanakan masa percobaan dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik. Tim Liputan LNG TV